Ada sesi tanda tangan bunda di jam, hari nanti itu aja nanti bakal buka. Ruben Onsu dan Sarwenda baru-baru ini kembali mendapatkan tudingan jika mereka telah memanfaatkan Betran Peto dalam hal materi dan juga promosi. Ya, seakan netizen menyebut Betran sebagai mesin uang bagi keluarga tersebut. Saat melakukan siaran langsung Instagram, Sarwenda membaca komentar yang tak enak dari fans Betran Peto yang akrab disebut BXB. Ruben dan Sarwenda disebut memanfaatkan popularitas sekaligus penghasilan Betran. Betran sendiri terkejut atas tudingan ini. Ia bahkan merasa risih karena apa yang terjadi tidak seperti yang dituduhkan. Menurut Onyo, bukannya Onyo gimana-gimana. Onyo enggak suka sama BXB kalau kelakuannya seperti ini, tutur Betran. Mendingan BXB enggak usah jadi fans Onyo deh. Kalian itu udah keterlaluan. Jangan pernah kalian ganggu keluarga Onyo, tandas Betran Peto, baru-baru ini. Sementara di video terpisah di kanal YouTube Mob Channel, Ruben Onsu mengatakan bahwa tudingan itu sama sekali tak berdasar. Ia menegaskan tudingan sebagai mesin uang dalam hal materi dan promosi merupakan hal yang salah. Jadi, asal kalian tahu dari Betran Manggung, tidak seribu rupiah pun Betran menggunakan uangnya, demi Tuhan Yesus sesuai keyakinan saya, ujar Ruben Onsu. Bahkan untuk kepentingan pribadi, Ruben tak pernah menggunakan uang milik anaknya. Dia meminta untuk membeli kado untuk adiknya dan bundanya aja, saya enggak kasih dari rekeningnya, saya kasih dari ATM saya, ucapnya. Justru, Ruben Onsu lah yang selama ini mempromosikan Betran Peto yang terbilang masih baru di industri hiburan. Anjak televisi memiliki artis jagoannya, tapi kenapa Betran dipilih? Karena bukan hanya ada Betran di dalamnya. Tetapi banyak orang yang bekerja di belakangnya, papar Ruben Onsu. Ruben Onsu dan Sarwenda baru-baru ini kembali mendapatkan tudingan jika mereka telah memanfaatkan Betran Peto dalam hal materi dan juga promosi. Iya, seakan netizen menyebut Betran sebagai mesin uang bagi keluarga tersebut. Saat melakukan siaran langsung Instagram, Sarwenda membaca komentar yang tak enak dari fans Betran Peto yang akrab disebut BXB. Ruben dan Sarwenda disebut memanfaatkan popularitas sekaligus penghasilan Betran. Betran sendiri terkejut atas tudingan ini. Ia bahkan merasa risih karena apa yang terjadi tidak seperti yang dituduhkan. Menurut Onyo, bukannya Onyo gimana-gimana. Onyo enggak suka sama BXB kalau kelakuannya seperti ini, tutur Betran. Mendingan BXB enggak usah jadi fans Onyo deh. Kalian itu udah keterlaluan. Jangan pernah kalian ganggu keluarga Onyo, tandas Betran Peto, baru-baru ini. Sementara di video terpisah di kanal YouTube Mob Channel, Ruben Onsu mengatakan bahwa tudingan itu sama sekali tak berdasar. Ia menegaskan tudingan sebagai mesin uang dalam hal materi dan promosi merupakan hal yang salah. Jadi, asal kalian tahu dari Betran Manggung, tidak seribu rupiah pun Betran menggunakan uangnya. Demi Tuhan Yesus sesuai keyakinan saya, ujar Ruben Onsu. Bahkan untuk kepentingan pribadi, Ruben tak pernah menggunakan uang milik anaknya. Dia meminta untuk membeli kado untuk adiknya dan bundanya aja saya enggak kasih dari rekeningnya, saya kasih dari ATM saya, ucapnya. Justru, Ruben Onsu lah yang selama ini mempromosikan Betran Peto yang terbilang masih baru di industri hiburan. Anjak televisi memiliki artis jagoannya, tapi kenapa Betran dipilih? Karena bukan hanya ada Betran di dalamnya. Tetapi banyak orang yang bekerja di belakangnya, papar Ruben Onsu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!